Pemirsa, kembali bersama saya Gusbah dalam OTW obrolan tentang warga. Semakin menarik, ini ada pemirsa yang mau masuk, kami persilahkan, mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya senang menyaksikan program OTW. Perkenalkan, saya Kori, mahasiswi Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada angkatan 2015. Yang ingin saya tanyakan adalah, dengan pakan wujud jerami amoniasi ini, bagaimana cara untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memanfaatkan pula jerami amoniasi ini dan diberikan kepada ternak. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dipernanya tadi menanyakan tentang kegiatan di bengkel ternak tadi terkait jerami amonia, dari Mbak Rahmanur Khoyriah. Nah, gimana ini Pak Agus tentang, apa ini jerami amonia ini? Ya, jadi begini Gusbah, di Fakultas Peternakan UGM, kami cukup banyak mengembangkan aneka paket teknologi pakan. Kenapa teknologi pakan ini perlu dikembangkan? Karena tadi di awal saya sampaikan, kita hidup di negara tropik basah. Nah, pakannya itu, terutama kalau pada musim kemarau, itu limbah-limbah pertanian, yang kualitas nutrisnya itu rendah. Sehingga kalau dikonsumsi oleh ternak, dimakan oleh ternak, itu ya nggak jadi daging. Karena kualitasnya udah rendah, karena seratnya tinggi, kemudian tidak mudah dicerna. Karena memang hasil utamanya itu sudah diambil untuk kepentingan manusia, misalnya gabahnya, jagungnya. Yang tersisa adalah jerami padi, tebon jagung, pucuk tebu. Itu serat aja Pak Pak? Itu hanya serat, jadi kurang gisi. Kalau serat, katanya serat itu bagus Pak? Ya, kalau seratnya serat yang sumber karbohidrat. Oh, kalau ini serat apa ini? Tapi ini kan serat yang bisa untuk tali, untuk apa, begitu kan, sehingga tidak mudah dicerna. Sama-sama seratnya. Nah, kami kembangkan pelajaran-pelajaran teknologi pakan. Salah satunya adalah yang sedang dipraktekan para mahasiswa itu adalah jerami amuniasi. Amuniasi itu untuk membantu meningkatkan kecernaan jerami. Supaya lebih mudah dicerna. Tetapi dalam teknologi pakan ini cukup banyak. Kita punya beberapa istilah. Jerami padi amuniasi. Itu dikandangkan urea. Oh, malah urea ya? Ya, karena diambil amunianya. Maka namanya amuniasi itu. Dari itu. Ya, tapi karena ini mahasiswa harus tahu praktek. Meskipun di lapangan sudah tidak banyak kita gunakan ini ya. Ada juga jerami fermentasi. Nah, fermentasi itu tidak menggunakan mikrobia, menggunakan bakteri ya. Untuk membantu mencerna serat-serat ini supaya nanti mudah dicerna, empuk, dan kandungan gisinya naik. Oh, bisa ya? Makanya kita sebut jerami fermentasi atau tape jerami. Tape jerami. Ibarannya seperti orang buat tape itu kan tambahin ragi, makanya tapenya jadi lunak, jadi wangi. Nah, ternak suka ini. Nah, ini yang jerami fermentasi. Ada lagi yang namanya silase. Silase itu rumput-rumput yang disimpan bisa untuk lama, 6 bulan, bahkan setahun. Namanya silase. Jadi rumput segar di fermentasi juga ini. Yang namanya silase. Ada juga namanya hae. Hae itu gampang. Hae itu hanya rumput dikeringkan. Ya, supaya awet untuk musim, kalau di negara-negara tropis, musim paceklek. Atau kalau di Eropa, Amerika, musim dingin, itu untuk cadangan pakan musim dingin. Nah, yang terakhir ini teknologi yang kami kembangkan namanya burger pakan. Burger pakan itu ya cara mudah menyebut para petani supaya tidak komplikated, tidak rumit. Namanya burger. Burger itu adalah. Namanya asingnya apa, Pak? Kalau bahasa asingnya itu sebenarnya ya fermented complete feed. Fermented complete feed. Jadi pakan lengkap yang di fermentasi, sehingga tahan lama, kandungan nutrisinya sempurna. Oh, waduh. Kan susah. Susah, Pak. Makanya paling gampang adalah burger. Istilah burger ini saya cetuskan ketika erupsi Merapi tahun 2010. Untuk menolong peternak-peternak di lereng Merapi yang sapi perahnya kekurangan pakan. Kita buatkan burger pakan. Burger pakan. Nah, teknologi inilah salah satu yang bisa diadopsi oleh petani peternak dengan mengadopsi teknologinya. Oke. Terus ini, burger ini Pak, Pak Ardianto, kira-kira yang perlu dikembangkan oleh petani peternak-peternak di kelompoknya Pak Ardianto apa kira-kira terkait dengan burger ini? Burger, jerami, amuniasi, kira-kira gimana itu responnya? Ya, Gus. Jadi mungkin kalau di peternak kami yang perlu dikembangkan adalah mungkin variasi dari jenis-jenis bahannya. Variasi bahannya. Jadi bahannya tidak hanya menutun satu jerami saja. Karena pasti semakin banyak tambahan-tambahan bahan pakan itu akan semakin baik. Jadi istilahnya yang intinya pakan itu pada prinsipnya tidak meracuni. Tapi dengan dikombinasikan beberapa macam itu akan semakin menekan biaya produksi atau biaya pembuatan pakan itu terkendirinya. Kira-kira Pak Arno nggak mau nggak kalau studi banding melihat denggel ternaknya? Oh iya, sangat tertarik sekali. Karena sesuatu kan mesti dari pengalaman, dengan studi banding itu kan kita nambah pengalaman yang langsung. Jadi bagaimana memotivasi kita, memotivasi kelompok yang sebenarnya kalau kita mau dan ada contohnya itu bisa dilakukan. Karena di kebiasaan di kelompok kita ini atau di orang Indonesia ini kan melihat contohnya. Jadi contoh yang benar baru dia akan mengikuti. Pak, ini bengkelnya ada di mana saja ini Pak? Biar memiliki rumah juga biar tahu bengkel-bengkel ternak yang sudah dikembangkan misalkan. Kalau yang sudah kita lakukan itu di komplek Fakultas Pertanakan. Karena sekaligus untuk praktek mahasiswa, untuk para petani-petanak yang ingin berkunjung melihat. Karena perguruan tinggi seperti Fakultas Pertanakan UGM ini, ini memang adalah pusat pengembangan ilmu pengetuan dan teknologi. Teknologi-teknologi dan pengetuan itu harus kita ciptakan, kita kembangkan, nanti kita berikan, kita transferkan, kita ajarkan kepada para pengguna dan malah ini peternak. Oleh karena itu, karena teknologi ini sudah siap dan hasilnya pengalaman selama ini cukup mengembirakan, cukup positif. Maka kami tawarkan kepada para peternak, para mitra usaha, kalau mau bisa menitipkan ke Fakultas Pertanakan atau usaha sendiri di rumah masing-masing. Nanti kami bisa ajarkan bagaimana cara membengkel ternak yang baik itu. Nah, ini kan Muhammadiyah sudah punya beberapa kelompok, ini bagaimana strategi merangkul sekunder pemerintah, ORMAS, kenapa ya Pak Muhammadiyah ini bisa? Saya kira bisa, kita bekerjasama dengan siapa saja, karena prinsipnya Fakultas Pertanakan UGM ini adalah milik rakyat, milik negara, dan diharus berbakti kepada masyarakat. Nah, salah satu bentuk pengabdiannya adalah, ya di samping kami memberikan penyuluhan gratis, memberikan pelajaran, training-training. Kami mulai besok Sabtu, itu kita akan ada yang namanya kuliah gratis setengah hari. Kuliah gratis setengah hari itu, pemirsa. Kuliah gratis setengah hari. Karena perguruan tinggi, dalam hal ini UGM, Fakultas Pertanakan, tugasnya memang memberikan kuliah, tidak hanya pada mahasiswa saja, tetapi juga pada para petanak yang mau sekolah, mau kuliah, mau belajar, silahkan datang gratis. Artinya tidak dipungut biaya, tidak menyediakan dosennya, menyediakan ruangnya, peserta tidak dipungut biaya, apapun. Memang peserta itu hadir biaya sendiri-sendiri. Misalnya dari mana saja, terserah, silahkan datang, jadi kami tidak menanggung ongkos mereka. Karena kalau itu kita lakukan, itu tidak mendidik, ini sekaligus salah satu cara seleksi alam, bagi siapa yang mau belajar, mau sungguh-sungguh, mau mengorbankan waktu tenaga dan pikiran, silahkan datang. Inilah sebenarnya sinergi atau bergotong-royong. Nanti masyarakat di bawah, entah itu, organisasi-organisasi keagamaan seperti mama dia, binaan-binanya, boleh direkomendasikan nanti. Silahkan datang setiap Sabtu, nanti mendaftar dulu ya, kuliah setengah hari gratis. Oke, baik Pak Mirsa, menarik sekali obrolan tentang ternak dan pertenakan di Indonesia ini. Karena waktu yang terbatas, kita bisa sampaikan beberapa poin penting dari pembicaraan kita ini. Terkait dengan problem ternak dan pertenakan kita, ada dua problem. Pertama adalah problem teknis dan problem non-teknis. Ada pun yang problem teknis, kita terkait dengan tata kelola peternakan kita sendiri, pakan, dan kondisi alam. Sedangkan faktor non-teknis terkait dengan kebijakan pemerintah dan tata niaga di bidang peternakan. Semoga pemerintah semakin lebih berpihak kepada peternak kita. Semoga peternak-peternak kita bisa lebih baik dan sejahtera sehingga daya saingnya menjadi lebih baik. Dengan begitu, Indonesia juga semakin makmur dan sejahtera. Pak Mirsa, pada obrolan kita kali ini, kita tidak bisa berpanjang lebar karena waktu yang sangat terbatas. Tapi jangan khawatir, kita akan selalu hadir dalam acara-acara OTW yang lebih menarik lagi. Dengan tema-tema yang lebih bagus dan saya kira juga sangat menarik. Kami, Guzma, bersama kru yang terlibat dalam acara ini mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar disingkirkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.